selamat datang di kelas CWD kelas bahasa Jepang tanpa bahasa basi hari ini kita mau lanjut belajar kanji lagi ini adalah hari ketiga ya kita belajar kanji jadi hari ini kita mau mulai belajar dari nomor 76 sampai 101 jadi ini adalah kelas terakhir untuk pembahasan tentang kanji tapi besok kita akan latihan terus nanti di pelajaran pelajaran berikutnya mungkin di kelas Kosakata atau di kelas Grammar saya akan selip-selipin kanji-kanji baru lagi oke kita mau mulai dari nomor 76 kau artinya beli kau beli ya terus ada kaimono belanja kau ini adalah verb kaimono adalah noun 77 kuru artinya datang misalnya raigetsu bulan depan terus ada raishu minggu depan terus ada kuru artinya datang nah kuru ini memiliki bentuk pengecualian seperti konai dan kita artinya tidak datang dan telah datang ini nanti kita akan bahas lagi di kelas Grammar pada saat tema kita itu kata kerja oke 78 78 tatsu berdiri contoh kosa katanya tatsu berdiri nomu minum nomu minum terus nomimono minuman shoku taberu makan shokuji makan taberu sama shokuji ini bedanya taberu itu kata kerja ya kalau shokuji adalah noun tapi artinya sama-sama makan shoku do kantin shoku do hing bahan makanan taberu makan dan tabemono makanan 81 kai au bertemu ada kaisha kantor atau perusahaan au bertemu terus ada kaiwa berdialog terus deng listrik ada densya kereta kereta di jepang memakai listrik makanya kanjinya listrik dan mobil densya artinya kereta terus ada dengi listrik atau bisa juga lampu lampu yang di langit-langit di rumah itu kita sebutnya dengan dengi 83 wa hanasu hanashi artinya topik atau berbicara misalnya denwa telepon saat kita teleponan sama orang kita bilangnya denwa terus kaiwa berdialog hanasu berbicara hanashi topik 84 sya kuruma mobil jidousha transportasi jitensya sepeda dan kuruma mobil ka hana artinya bunga ada kabing fas bunga terus ada hana bunga hanami melihat bunga nah hanami ini adalah salah satu budaya di jepang ketika bulan maret spring atau musim semi itu bunga-bunga sakura mulai merekah nah pada saat bunga sakura merekah biasanya orang jepang itu melakukan hanami atau melihat bunga jadi mereka membawa tiker membawa sandwich atau bekal gitu terus gelar tiker di bawah pohon sakura dan mereka makan bekal mereka sambil melihat bunga sakura nah budaya ini disebut dengan hanami lalu ada hanabi kembang api terus 86 ten langit ini saya tulis tak terbatas karena nanti ada kosa kata yang mirip nanti saya akan jelasin contoh kosa katanya ada tengki artinya cuaca terus ada ki ini udara tapi bisa juga aura aura seseorang jadi kosa katanya ada tengki cuaca dengki listrik dan gengki ini sehat untuk makhluk hidup ya gengki jadi auranya sehat terus byoki sakit auranya sakit oke 88 mimi telinga 89 te tangan terus ini ada contohnya otearai kamar kecil nah otearai ini artinya adalah toilet sebenarnya cuma versi sangat polite gitu sangat sopan bahasanya jadi sama aja kayak orang Indonesia saat kita bilang toiletnya dimana sama kamar kecilnya dimana akan terdengar lebih sopan kamar kecil ya 90 ashi tariru ashi ini artinya adalah kaki tapi pada saat dikasih hiragana riru ini menjadi tariru yang artinya adalah cukup ini adalah verb terus ada tasu tambah ini juga verb nanti kita akan belajar lagi ya 91 me artinya mata mata manusia mata binatang dan lain-lain terus ini bisa juga dipakai pada saat kita mau bilang hitotsume atau yang pertama sama futatsume yang kedua mitzume yang ketiga dan seterusnya 92 chikara atau kekuatan chikaramochi orang yang kuat atau powerful gitu 93 kawa artinya sungai 94 gyu atau ushi artinya adalah sapi ada gyu niku daging sapi ada gyu nyu atau susu sapi dan kalau kanji satu ini aja dibacanya ushi atau sapi 95 sakana ikan ada sakana ya toko ikan 96 tem terus mise toko kisate artinya adalah cafe terus ada mise kalau tunggal dibacanya mise artinya toko terus ada michi jalan dan 98 mong artinya gerbang terus ini bisa dipakai juga di semmong artinya adalah keahlian atau spesialis ya jadi saat punya temen dokter misalnya semmong kamu apa keahlian kamu apa spesialis kamu apa gitu semmong saya adalah misalnya syaraf gitu 99 ame artinya hujan 100 ini ku atau sora ini artinya langit nah ini saya tulis dalam bumi karena tadi kita udah belajar nomor 86 ini tennya tak terbatas jadi pada saat orang Jepang memakai ten yang dimaksud adalah langit yang tidak terbatas universe gitu sampai ke luar angkasa itu semuanya ten tidak terbatas terus kadang-kadang orang Jepang bilang surga itu juga ten karena menurut mereka surga itu ada di atas di tempat yang tidak terjangkau nah tapi kalau untuk sora ini lebih ke langit yang masih di dalam atmosfer bumi terus contoh kosa kata sora ada kuuki ada aura atau udara terus ada sora langit yang di dalam bumi terus kuuko bandara terakhir 101 shiroi atau shiro artinya putih shiroi ini adalah kata sifat i dan shiro adalah noun sebelum kita masuk ke cara tulis kanji saya harus sampaikan satu hal bahan kanji untuk ujian N5 itu setiap tahun berubah-ubah terus tidak menutup kemungkinan kalau kanji yang keluar di soalnya itu tidak ada di pelajaran saya itu sangat-sangat mungkin karena tidak ada yang tahu kanji apa yang akan keluar di pelajaran N5 selain yang tulis soal itu sendiri jadi kanji-kanji yang saya share di sini yang saya ajarin di sini itu hanyalah apa ya rata-rata gitu rata-rata setiap tahun kanji-kanji ini tuh pasti keluar jadi kalau misalnya teman-teman udah selesai belajar seratus kanji ini udah hafal dengan baik dan masih merasa bisa belajar kanji lain ayo belajar kanji lain semampu teman-teman oke sekarang kita mau belajar tulis silahkan lihat video berikut ini selamat menikmati 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 oke jadi itu adalah pelajaran kanji kita hari ini dan dengan begitu seratus kanji untuk kelas N5 sudah selesai besok kita akan latihan lagi jadi silahkan persiapkan diri teman-teman dengan baik dan sampai jumpa di kelas berikutnya matane selamat menikmati